hai oke guys hari ini aku mau review lampu dari Sakaipro ini T5 premium light tanning lamp nah ini penampakannya guys ya nah ini aku mesennya ukuran T1000 jadi panjang lampu ini 900 cm watt nya 20 watt nah untuk warna ada merah putih biru pink sama golden gas atau warna kuning nah ini kotaknya ini berbahan dasar kayak fiber atau plastik ya guys ya jadi aman untuk pemesanan jalur luar kota ya guys ya Nah ini di ujungnya ada tulisan open tempat kita membuka ya guys ya sebelahnya juga sama jadi terserah mau kanan atau kiri kalian membukanya yang penting keluarnya laut samping ya guys ya Oke sekarang kita buka ya guys ya nah ini lampunya ya guys ya di dalam kotak tadi ada steropom atau busa ya untuk melindungi lampu biar tidak pecah di perjalanan jadi aman untuk kalian kalau mau mesen online dan sebagainya nah aku mesen lampu ini yang double light jadi dia lampunya itu kayak zigzag ya guys ya susunannya nah kalau yang single light itu dia cuma lukes doang berbaris satu 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 kayak gitu nah kalau yang double dia kayak zigzag kayak gini guys susunan lampunya nah ini lampunya ada tulisan sakai pro juga sama logo dan ini 10.000 K nah ini juga ada tulisnya T5 premium LED oke kita tarik lagi ya guys ya Nah ini adalah tombol untuk hidupin lampunya tersebut di sini ya sudah tertulis ya guys ya seperti yang kotak tadi kayak watt dan sebagainya nah ini buat nyalain lampu untuk untuk penopnya ya guys ya Nah kalau ini buat ganti warnanya ya guys ya Oke sekarang kita coba ya guys ya lampunya oke ini lampunya udah aku pasang ya di dalam akuarium nah ini aku menggunakan lampu dari sakai pro juga tapi yang ini ini WRGB ya guys ya ini biasanya cocok untuk aquascape Nah aku pakai lampu ini ya guys ya Nah sekarang aku mau coba menggunakan lampu T5 ini yang double light ya guys ya Nah untuk background aku menggunakan warna hitam dan untuk bagian dasar aku menggunakan warna merah ya guys ya Oke sekarang mari kita coba nah ini untuk warna yang pertama ya guys ya ini warnanya merah ya guys ya Nah warna merah ini untuk segi kualitas bagus cuma air juga berubah ya guys ya seperti airnya kayak warna merah juga ya guys ya Nah ini beberapa Oscar juga bagus dilihat cuma ya itu tadi airnya juga berubah kayak merah-merah gitu ya guys ya Nah coba kita kita ubah ke warna yang lain ya guys ya Nah ini untuk warna putih kalau menurut aku aku suka yang warna putih sih oke nah yang ini warna biar ya guys dari yang warna merah tadi selanjutnya warna lebih jelas ya guys ya marking lebih keluar ya guys ya tapi air tidak berubah jadi warna merah guys lanjut nah ini untuk warna pink ya guys ya kalau pink itu hampir sama kayak merah cuma dia pink ini lebih apa ya lebih kalem gitu warna merahnya jadi untuk dibandingkan pink sama merah mending yang pink sih kalau menurut aku kayak gitu oke nah yang ini warna biru ya guys ya Nah kalau untuk biru ini lebih slow warnanya oleh karena background hitam dan dasar merah jadi nggak terlalu nampak nah kalau yang ini warna kuning atau golden ya guys ya Nah itu penampaknya setelah golden baru ngulang dari awal lagi ya guys ya warna merah ya guys ya Nah ini mungkin karena background hitam dan dasarnya merah coba kita ubah dasarnya menjadi putih ya guys ya siapa tahu ada perubahan nah ini sudah aku lepas tadi kan menggunakan scotlet merah dan ini sudah aku lepas scotletnya jadi hanya menggunakan styrofoam ya guys ya jadi bisa dikatakan polosan ya guys ya atau dasarnya putih ya guys ya nah ini aku menggunakan lampu sacai pro yang RGB tadi ya guys ya Nah sekarang kita coba T5 ya guys nah ini untuk warna merah ya guys ya Nah karena background hitam dan dasarnya putih jadi warna itu lebih bagus 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 ya guys ya daripada yang dasar merah tadi tapi untuk segi air ya tetap ada perubahan ya guys ya seperti kayak ada merah-merah gitu ya guys ya Nah ini untuk warna putih ya guys ya Nah kalau warna putih tapi masih apa ya masih apa ya masih bagus ya guys ya bisa dikatakan untuk yang sebelumnya juga aku suka yang ini aku juga aku suka ya guys ya karena marking dari si Oscar keluar ya guys ya tapi air tidak berubah merah Nah kalau ini warna pink ya guys ya kalau aku lebih suka yang putih ya guys ya daripada yang pink atau yang merah oke kita ganti ke warna selanjutnya Nah kalau warna biru nah ini lebih bagus guys daripada makai dasar yang merah tadi guys nah ini kan polosan putih bawahnya jadi warna tuh kayak kalem ya guys ya lebih slow gitu bisa dikatakan kayak air laut ya guys ya kayak biru-biru gimana gitu tapi apa ya aku juga suka sih sama yang biru ini ini lebih anteng gitu nah ini untuk warna kuning ya guys ya atau golden ya ini bisa dikatakan kayak senja sih guys ya tapi untuk warna tidak berubah sih airnya tetap putih nah ini kembali ke warna seperti biasa ya guys ya untuk posisi lampu masih di dalam akuarium coba kita taruh lampu itu di atas akuarium ada perubahan nggak ini kan dalam akuarium sekarang kita coba di atas akuarium ya guys ya nah sekarang kita coba nah ini lampunya kita coba di atas ya guys ya bukan di dalam akuarium lagi tapi di atas oke kita coba ya guys ya kita matikan kalau kita lihat perbedaan ya guys ya Nah kalau di atas dia lebih apa ya lebih gagah ya bisa lebih keren gitu nah ini ini untuk warna putih untuk warna putih saya dilihat ya guys ya terus warna selanjutnya warna pink nah ini warna pink ya guys ya terus kita lihat warna biru ya guys ya nah ini warna biru dan selanjutnya kita ganti lagi ini warna kuning ya guys ya Nah bisa dilihat ya guys ya Nah untuk bagian lampu di bagian atas dia lebih nyebar ya guys ya kalau di bagian depan atau di dalam akuarium dia tidak menyebar Tidak apa ya saya lampunya tidak merata gitu nah oke sampai sini video kita kali ini jangan lupa like komen untuk video selanjutnya apa subscribe nyalain lonceng Agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dan juga share ke teman yang lain Siapa tahu bermanfaat untuk yang lain Siapa tahu ada yang mau beli lampu T5 Sakai Pro ini Jadi bisa lihat review kita Di video kita kali ini Oke sampai jumpa ya guys ya Di video selanjutnya See you